Intro Selamat malam Mirsa, gestur politik yang menarik dan berbeda lagi-lagi ditunjukkan oleh Jokowi dan Megawati pada pembukaan Rakernas PDIP yang ketiga beberapa hari lalu dimana ada momen mesra Pak Jokowi menggenggam erat tangan Megawati dan ini seolah-olah merubah persepsi bahkan mungkin merubah seolah-olah merubah dukungan Pak Jokowi yang selama ini dalam beberapa bulan terakhir mengarah ke Pak Prabowo seolah-olah itu teranulir begitu dengan momen dengan gestur yang ditampilkan ke publik beberapa hari lalu dan tidak hanya itu ada satu momen lagi yang juga akhirnya mengundang banyak komentar bahkan juga multitafsir ketika Megawati menyerahkan foto yang berisi foto deklarasi, deklarasi Ganjar sebagai capresnya PDIP 21 April lalu disitu ada fotonya Ibu Megawati, Pak Jokowi, Mas Ganjar, Mas Pranada Prabowo dan juga Mbak Puan ini key people di PDIP apa makna yang tersirat disini dan yang pasti apa yang kita saksikan di media massa tidak bisa dicerna atau ditangkap secara sederhana apakah saat ini kita memang menyaksikan realitas politik atau hanya sekedar dramaturgi panggung politik untuk keuntungan aktor-aktor politik kami akan membahasnya malam hari ini di dua sisi bersama saya Dwi Anggia ada beberapa poin yang menarik sebenarnya yang bisa kita perhatikan dalam pembukaan Rakernas ketiga PDI Perjuangan kami akan bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio di ujung sana ada Prof. Pendi Ghazali selamat malam malam lagi, malam Pak Misal Buhan Silema dari PDI Perjuangan selamat malam kemudian ada Andre Rosyade dari Gerindra selamat malam selamat malam, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam, di ujung sana ada Bung Faisal Asgaf kritikus, kritikus apa aja atau kritikus? tukang kritik orang bebas oh tukang kritik, yang dikritik apa? kritikus politik atau semuanya dikritik? semua aspek, semua aspek dikritik yang mengganggu kehidupan masyarakat kita kritik oke, kita akan bahas adakah yang mengganggu dari tayangan tadi nanti saya akan tanya ke Bung Faisal tapi sebelumnya saya ke Prof ini kalau kita lihat, yang disuguhkan saya mau nanya dulu nih, yang disuguhkan itu benar-benar realitas politik yang disaksikan kita di publik atau hanya sekedar ini panggung lah dramaturginya politik untuk keuntungannya si aktor sendiri disitu? kita bicara ilmiah ini karena ada yang mengkritisi segala aspek ini dulu kapten kami di lapangan kalau demo, kapan demo lagi nih Bang Faisal? nah ada tiga hal yang pertama dalam pendekatan ilmiah semuanya itu realitas politik semuanya bisa disebutkan? di bagian mana ada tersentuhnya? khususnya di bagian yang Bu Meganya itu enggak menemukan kosa katanya dicadikan apa oleh MPR gitu, dikasih tahu sama Ganjar dilantik jadi kurang lebih nanti ya kalau Ibu tetap dukung saya dan semua perjalanan lancar saya dilantik, kurang lebih begitu ya kalau pendekatan, itu yang menurut saya menarik kalau yang lain ada tiga posisi disitu saya mau menyampaikan tiga posisi posisi ini kan begini, kalau posisinya yang gembira artinya orang yang berposisi bahwa Bapak Jokowi dari dulu tetap mendukung apapun PDI Berjuangan termasuk siapapun nanti calon presidennya lurus saja sudah, sekarang tetap mendukung Ganjar atau di tengah-tengah adalah mungkin sempat Pak Jokowi mengendor sengaja atau tidak sengaja kandidat tertentu sekarang seakan-akan sudah berbalik ke Ganjar yang ketiga, Pak Jokowi memang terlihat lebih suka pada kandidat tertentu dan sekarang tetap mendukung kandidat itu walaupun ada dramaturgi yang ini nah kan itu tiga posisi tiga posisi kan cuma tiga posisi itu menurut saya jauh lebih penting ditentukan oleh sedang berada di mana ketiga kandidat pada saat ini nah merupakan salah satu tugas untuk mewujudkan gandengan yang ada di Rakernas ini paling tidak gini nih Ansi paling tidak salah satu posisinya apa kita tahu ya Pak SB itu posisinya keren betul kan dulu kan Pak SB waktu memposisikan diri keren Pak Jokowi rakyat merakyat gitu ya kemudian sekarang yang sudah relatif ada posisinya ini nih teman-teman dari Gerindra ini Pak calon gubernur Sumatera Barat gitu jadi posisinya itu seperti pemersatu dan melanjutkan Pak Jokowi Dodo tapi itu Ganjar juga gitu kan nah di ujungnya di antara rekomendasi disebutkan itu dengan kecerdasan dengan penuh narasi kemajuan satu lagi Bu Ngege berani harus bernyali nah itu kalau kita lihat itu agak bersayap tuh Pak Prabowo juga dianggap sosok yang berani dan bernyali tapi kemudian Pak Jokowi kan juga muncul tomongannya ke Mas Ganjar jadi kalau saya ingin mengatakan sementara ini itu Pak Prabowo adalah pemersatu dan melanjutkan kontinitas nah sementara Pak Ganjar mudah-mudahan itu tadi ya dengan penuh kecerdasan berisi narasi kemajuan ada turunan-turunannya seperti konektivitas, koridor strategis gitu-gitu ya dan tentunya perjuangan di tingkat dunia gitu tapi saya belum menemukan dan rasanya ini kan sebagian tertutup kan rakyatnya iya antara lain pesan Pak Jokowi itu personal brandingnya Ganjar itu seperti apa selanjutnya gitu ya dia tertawa berarti benar sebelum ke ansi saya mau ke ini dulu ke Pak Cagup di kita nih Andre, Bu Andre ini 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 enggak ini kalau kita lihat selama ini beberapa bulan terakhirlah kan Pak Jokowi ini ngajak Pak Prabowo kemana-mana mungkin kita bisa tampilkan ya bagaimana Pak Jokowi membawa Pak Prabowo ini berhari-hari ke beberapa daerah waktu itu bahkan hari ini pun Malaysia bareng tapi tiba-tiba kemarin dua hari lalu ditampilkan sangat mesra dengan PD perjuangan dan memberikan endorsement juga sinyal-sinyal ke Ganjar Gerindra gimana enggak apa-apa kan wajar Pak Jokowi mesra dengan PD perjuangan kan beliau kader PD perjuangan betul Pak Amsi dan menurut saya suatu karusan Pak Jokowi memegang tangan Bu Mega untuk naik tangga ke panggung itu karena itu juga yang dilakukan Pak Prabowo kita tahu Pak Jokowi adalah kader PD perjuangan antara ibu dan anak adik atau kakak Pak Jokowi dengan Bu Mega ya wajar Pak Jokowi gandeng Bu Mega bahkan Pak Prabowo saja ketemu Bu Mega itu Pak Prabowo juga gandeng tangan Bu Mega karena Pak Prabowo dan Bu Mega itu juga kakak dan adik betul kalau itu konteksnya sangat wajar lah memapahkan kan saya mengutip judulnya kalau wajar itu ini kayaknya pupus lagi nih Prabowo ketika kemarin berbulan-bulan endorsementnya ke Prabowo tiba-tiba ternyata finalisasinya endorsementnya ke Ganjar merasa ditinggalkan enggak lah kalau apa namanya kalau Anggi melihat situasi di Malaysia dari kemarin kalau kita lihat di media sosial bahwa narasi ada yang dibangun oleh kubu pendukung kelompok tertentu bahwa Pak Prabowo akan ditegur oleh Pak Jokowi yang terjadi kan kebalikan bahkan sore-sore Pak Jokowi sampai di hotel bagaimana kita lihat ya begitu mesra ini asap terapan itu ya mana videonya begitu mesra begitu lepas begitu gembira Pak Jokowi bertumpah Prabowo lepas gitu loh tidak perlu ada pencitran bahkan ini yang lupa rakyat di saat Pak Jokowi memperkenalkan Pak Prabowo hari ini waktu Pak Jokowi berkunjung bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Dato' Anwar Ibrahim Pak Jokowi mengenalkan diritan menteri-menteri khusus Pak Prabowo apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi Pak Anwar ini teman baiknya Pak Anwar lalu Pak Anwar Ibrahim bilang apa saya kenal baik dengan Pak Prabowo jadi hubungannya yang sangat mesra saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan apapun hasil pemilu kita harus sambut dengan riangga dan gembira karena Pak Prabowo selalu menyampaikan Mas Ganjar sahabat beliau Mas Anies sahabat beliau kita jadikan pemilu ini pemilu yang riang dan gembira kalau kata orang Minang jadikanlah pemilu ini pemilu badung sana artinya apa? pemilu bersaudara pura-pura gak tahu lagi orang padang bang nah sebelum bunga sih ini artinya ada yang apa yang usaha apa sih yang sedang ingin ditunjukkan oleh Pak Jokowi ketika kesini oke kesana oke yang sebetulnya itu hanya bisa dijawab oleh Bapak Jokowi Dodo dan sebetulnya kalau mau jujur saya gak tahu nanti saya minta Faisal juga ini menanggapi saya termasuk susah loh menebak apa yang ada di dalam hati Pak Prabowo jadi relatif diantara diantara presiden-presiden yang ada dari komunikasi politik yang ingin diciptakan gak kelihatan juga ya karena kan dramaturginya habis dari Drakenas ada dramaturgi di Malaysia itu ini lepas dari soal saya setuju apa tidak soal referendum di Ukraine loh itu kan soal lain soal solusinya Pak Prabowo ditolak itu soal lain ya itu perlu perdebatan khusus tapi maksud saya kan kalau orang melihat suasana di Drakenas lalu besoknya ada suasana yang gembira dengan itu dari Daniel Azhar ya ya dari Instagramnya Instagramnya dia ya kita tinggal tunggu besoknya bagaimana besoknya bagaimana lagi kan kita berbicara dramaturgi tapi barangkali tidak akan menghapus posisi-posisi yang ada sementara ini dia ini Andri Rusadi apa saja dia bahas walaupun mengatakan ya memang harus bergandengan harus menemani naik turun tangga padahal tapi padahal ya seakan-akan yang didukung oleh Pak Jokowi itu adalah Pak Prabowo gitu kan yang ingin Anda katakan saya gak mengatakan apa-apa tapi menyampaikan gambaran yang ada realita yang ada ya realitanya memang beberapa bulan terakhir ini tentunya Ansi nanti akan punya komentar saya cuma ingin mengatakan ini saling bersaut-sautan menjaga momentum sambil mengecek hasil survei yang kredibel oke berarti yang udah benar langkahnya Pak Jokowi udah benar kalau gitu menjaga momentum begitu tapi bagaimana dampaknya untuk dua kandidat yang lain nanti kita lanjutkan usaha jeda saat lagi di dua sisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati